Saya ingin minta pandangan Ustadz tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Saya telah berzina dengan ramai lelaki termasuk dengan suami kawan saya sendiri. Sehingga saya mengandung dan sudah menggugurkan kandungan. Kawan saya telah tahu saya berzina dengan suaminya. Sekira saya ingin bertawar, adakah saya perlu minta maaf dengan kawan saya itu? Dan suami saya sendiri, tolonglah selesaikan masalah ini. Saya tak tahu. Panggung sendiri dah. Kata pepatah Melayu, tangan mencincang, bahu memikul. Saya hanya menjawab pertanyaan terkait masalah hukum. Inna Allah ala yangfiru ayyushurakabih. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Fayafiru maduna dhalika lima yasha'ah. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Andai anda hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, Tidak ada hukuman lain selain dilempar pakai batu sampai mati. Azaniyatu pezina perempuan. Azani pezina laki-laki. Cambuk seratus kali. Kalau belum menikah. Ini sudah menikah. Orang yang sudah menikah. Asyikhu laki-laki yang sudah menikah. Asyikhu laki-laki yang sudah menikah. Farjumuhumal batah. Lempar batu pakai batu sampai mati. Dan itu terjadi pada zaman Nabi. Bukan teori di atas kertas. Datang seorang perempuan mengadu. Aku sudah berzina ya Rasulullah. Waktu itu dia sedang hamil. Nabi tak mau membunuh anak yang ada dalam perutnya. Pulang engkau ke kampung, lahirkan anak. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Anakku sudah lahir. Rajam aku sampai mati. Kata Nabi, susukan anakmu. Karena anakmu ada hak dua tahun menyusup. Dia pulang ke kampung, dia susukan anak. Tiga kali dia datang. Sekarang anakku sudah menyusup. Maka Nabi memerintahkan sahabat. Lempar dia pakai batu sampai mati. Mati. Sekarang tak bisa dilaksanakan. Karena perangkat hukumnya tak ada. Kita tidak berada di negara khilafah Islamiyah. Maka ini tak ada cara bertawabat. Selain daripada mandi tawabat, tawabat masuhah. Ada pun menceritakan ke suami orang. Makin mengkacaukan rumah tangga orang. Aturan orang sudah baik-baik berkelahi gara-gara. Tidak. Tidak.